duanya boy, blue moon eh lain-lain wow, modenya juga lumayan banyak boy duanya ini lebih murah padahal boy ya mau gak cuma bilet games ini doang boy dan perpat yang sederhana ini kan tinggalkan di kolom komentar apa sih alasannya kalian mau dengan lampu bilet ini Assalamualaikum lagi di channel AndiFrance bagaimana semua semoga mudah dan sehat selalu dan dilimpahkan resekinya oke, sebenarnya di konten kalian kita mau lanjut project MX Gipsnya untuk pemasangan kenalpot yang sesuai request kalian jadi untuk kenalpot disini sudah aku beli yang model Chamber Cobra ya kalau gak salah ya atau Samlong nah itu banyak request dari teman-teman para subscriber kemarin untuk pakai kenalpot ini nah kalau yang ini itu terlalu pendek katanya seperti itu boy tapi kita mau pasang kenalpotnya ini buat unboxing sekalian masih ada kendala di bagian gas spontan disini yang berat banget ini terkesan berat gak tau karena kabelnya YZ disini ada lapisan apa kain yang membuat berat atau karena terlalu panjang karena misalnya disini dua kabel C1 oli samping dan apa karbunya boy jadi ini gas spontan aku masih mau pesen dulu gas spontan apa yang menurut kalian misalnya ringan silahkan tinggalkan di kolom komentar buat para pencipta 2 tak untuk motor ninja khususnya karena ninja itu identik dengan dua labrang jadi harap masukannya boy di gas spontan ini kemudian yang terlalu belum satunya karbunya belum ke setting jadi di konten sebelumnya itu banyak yang bilang katanya kalau misalnya karbunya disetting lagi ini karbunya settingnya sudah ngacau banget jadi sebelum kita pasang ini kita akan setting terlebih dahulu karbunya dan kita masih cari-cari bengkel yang bisa setting karbunya 2 tak atau bengkel spesialis 2 tak supaya penyakit-penyakit di motor ini dapat karena ini mesinnya kita beli gelondongan kita belum tahu apakah dalamnya ini sudah worth it atau enggak sejur aku pribadikan pemula di 2 tak sehingga kalau untuk motor dengan 2 tak mesin seperti ini kita belum bisa tangkap raba boy jadi sambil menunggu setting karbunya cari bengkelnya dan gas spontannya cari tempat yang pas gas spontan yang pas kita akan unboxing bilet boy jadi aku pernah bilang kepada kalian kalau kita akan buat bilet pasang gratis buat subscribe biletnya kurang lebih nanti seperti ini dan untuk biletnya bahan-bahannya kayak gimana aja yuk langsung aja kita spill ke sebelah dulu kalau project ini nanti kita pasang dan setting karbunya kalau sudah dapat tempat yang pas oh iya ya supaya menarik ini jadi ciri khas karena ini sudah enggak dipakai kenalpotnya kita lepas saja sekalian kenalpotnya jadi untuk kenalpot disini kita sudah enggak gunakan lagi karena banyak dari permintaan teman-teman semuanya para subscriber untuk kenalpotnya diganti aja pakai kenalpot yang ukuran depannya ini carden request L sih cuma nanti aja dibahas itu kenalpotnya model gimana apa yang C seperti ini atau yang sudah L gitu boy sudah kelepas kita buat pajangan di kamar aja boy kok bocor boy ini ada yang tahu enggak boy kok kenalpotnya bocor pada bagian dalamnya sini ya yang tahu secara solusinya boy tapi enggak masalah ini sudah enggak digunakan dan apakah oh kemarin ada baret ternyata ada baret di bawah ya bawah kenalpot dan pada bagian sini ada bocor olinya aduh nah jadi spill untuk merek kenalpotnya ini ternyata agak bagus minus dikit ya enggak tahu kita masih gunakan atau nanti kita jual kalau ada minat mau beli ya silahkan calling aku aja harganya cuma 400 ribu rupiah aja lah cambernya doang perutnya doang lah ya oke kita buat aja ke kamar ini boy buat pajangan di kamar oke oke boy di konten kali ini konten eksklusif sesuai judul dan thumbnailnya lampu bilet jadi aku mau unboxing sebuah perlampuan paket bilet dan ini rekomendasi buat para subscriberku tentunya nah terjangkau namun ya itu tadi boy kualitasnya tanda kutip premium oke jadi konten kali ini seperti aku bilang tadi aku mau nge-challenge untuk diriku sendiri yakni memasang lampu bilet ke motor subscriber yang mau dijadikan korban eksperimen boy motor yang mau tak pasang bilet sudah habis boy Fiona sudah Camura sudah MXDing sudah Tigres apa lagi boy jadi ini challenge buat aku dan buat kalian yang siap dijadikan motornya korban eksperimen boy kecil-kecil dulu aja biletnya ke belakangan gitu boy disclaimer on misalnya kalian motornya mau update bilet bisa beli parasi-parasi yang aku rekomendasikan ini supaya motornya tampil kekinian boy yang pertama bagian perlampuan ada ini dia lampu D2 laser boy waduh emangnya katanya bilet kok D2 laser nah ini ini by CR7 boy kalian bisa lihat ini langsung ya CR7 yang D2 laser ini yang model terbaru yang ujungnya disini warna merah ini ada 2 boy karena entah nanti jadinya 2 motor ataupun 1 motor ya menyesuaikan aja dengan kebutuhan boy jadi untuk ini misalnya kalian minat nanti linknya dicentukan deskripsi bisa yang full set paket aja lah ya jadi untuk lampu CR7 nya disini laser seperti ini kecil ukurannya disini hanya 1,5 inch boy eh gak sampai 1 inch kalau gak salah ini boy kecil banget yang satunya juga kecil banget untuk nyalanya kayak gimana yuk kita coba terlebih dahulu ngomong-ngomong ini kabelnya kayaknya cuma 1 berarti ini gak ada devil ice dan demon ice nya boy kayaknya gak sesuai ekspetasi kalian kita coba nyalakan nyalanya kayak gimana oke cuma model nyala warna merah kemudian kedua kuning nah ini sangat cocok buat lampu kabut yang jauh nah ini putih jadi kabelnya itu cuma 2 namun mau ganti-ganti mode langsung tinggal di on off kontaknya boy yang ini versi strobo jadi untuk saklarnya bisa jadi 1 tapi banyak banget ini ini yang 1 merah untuk devil air nya merah kuning nah seperti ini sangat cocok banget kemudian yang 1 ini putih dan strobo jadi ada 4 mode CR7 nya wow keren parah ini boy sangat cocok buat lampu pew yang ini cocok buat senja nah yang warna seperti ini dia boy oke jadi ini lampunya ada 2 nyalanya tak rasa sama ya nggak perlu di tes lagi atau di tes ikutnya nanti aku ngibul ya yang satunya lampu rusak gitu boy kita tes lagi belah toh sama boy merah putih nah ini merah kuning putih juga sama pew oke jadi nyalanya disini sama yang CR7 nah ini untuk lampu CR7 biasanya untuk lampu bantu soalnya untuk biletnya ini nggak tau terang atau nggak boy jadi dibelikan alat bantu kalian bisa beli ini bisa jadikan sebagai lampu tambahan kalau motor MX King pasang kiri kanan boleh supra juga kiri kanan boleh kalau motor Vario NMAX itu juga bisa gitu boy oke selanjutnya disini wah saklar boy saklar fixen dong oriya marah boy banyak yang bilang motor fixen itu jamet tapi mereka pakai partnya jamet mereka pakai part saklar fixen kebanyakan kayak gitu kan yang pakai-pakai billet rata-rata semuanya pakai saklar fixen itu jelas boy nah ini saklar fixen full set yang sebelah kiri jadi untuk saklarnya disini seperti biasa satu untuk kopling satu untuk kabel bodi dan yang satunya soket H4 untuk ke lampu untuk cara perakitan bisa tonton di video sebelumnya sebelumnya aku upload punya fixen yang upgrade apa namanya itu lampu 200 ribuan terjangkau juga itu boy saklar kalau fixen itu kan ini ada senja utama jauh dekat dan piu-piu nah ini senjanya ini yang dicari mereka-mereka biasanya gitu boy selanjutnya disini ada shroud jadi shroudnya disini ada dua jadi nggak tahu nanti itu misal yang berminat motornya NMAX motornya Aerox motornya Beat motornya Pario itu ya menyesuaikan lah nanti ya rata-rata disini dua entah kalau dua motor ya syukur kalau satu motor jadi dua lampu ya nggak apa-apa boy yang penting yang minat-minat aja oke kita coba nyalanya shroud BMW jadi kemarin aku punya shroud fahid harganya 200 ribu itu punya tiga mode boy kalau ini kayaknya cuma satu mode doang kita coba nyalakan secara bersamaan supaya lebih set set oke kabel merah untuk terang loh loh kok satu merah putih ya ya nggak apa-apa ya nanti kalian request mau yang merah atau yang putih jadi malah lampu apa ini ya kayak apa namanya Indonesia aja merah putih boy ini versi redupnya yang kabel putih versinya redup nah ini merah dan putih ya tapi tenang kalau misalnya motor kalian lampunya dua kayak pario aeros dan lain-lain seperti aku bilang tadi aku punya satu sword juga yang warna putih nanti kalau misalnya pengen sama-sama putih ya kita pasang itu saya ambil dulu nah ini dia boy masih full bungkusan packingan ini kalian bisa lihat aku pesennya juga ini kemarin cuma sword sendirian yakni pesen lampu juga memang kalau sword memang aku sedia di rumah ya mau buat-buat konten itu tinggal ambil gitu boy jadi sudah siapkan ada sword tiga yang kemarin dulu kita pasang ke fiction itu juga lain juga swordnya nah ini masih full cycle boy jadi untuk swordnya kalian bisa lihat ini juga sword BMW yang warna hitam bukan ya ternyata hitam serasi dan cocok semoga warnanya ini kalau tidak merah putih supaya ada yang sama kita coba nyalakan nyalakan dulu 1 2 wow ternyata putih ini yang terbaru warna putih ini putih ini merah jadi nanti untuk lampunya ini kalau misalnya motor kalian yang dua mata pario nmax dan lain-lain pengen putih putih ya ini ada mau merah putih juga ada jadi ada tiga shroud untuk shroud bmw ini sangat rekomendasi banget buat kalian yang motornya supra vega r kemudian beat yang btsp bdeluxe dan lain-lain ataupun fiction cuma kalau fiction aku sarankan pakai yang 3 inch kalau ini dia untuk short 2 inch tapi sudah input lensa 3 inch cuma kalau aku pribadi kalau buat fiction itu bagusnya pakai shroud yang 3 inch kalian supaya terkesan gede dan padet serta full apalagi kalau fiction old jadi kalian bisa lihat ini shortnya disini PNP untuk lensa ataupun Pro G yang 2,5 inch ataupun 3 inch ini lensa bmw yang kekinian sudah 2 jadi 1 beda dengan bmw yang dulu yang 2,5 inch cuma 2,5 inch semua pasang 3 inch harus dicowak dan untuk warna disini sudah full black sudah hitam sudah manis dan mening jadi untuk shortnya full set sudah dapat dengan drivernya juga ini drivernya oke beres shortnya seperti ini tinggal dipilih warna apa jadi kalau motor kalian supra vegas zr kemudian matic ini sangat rekomendasi banget pakai short bmw yang kekinian warna hitam kalau misalnya ingin tampil beda shortnya yang model lain kayak ch10 ch10s cek aja link ada deskripsi harganya lebih mahal tampil beda dan kalau kalian mau beli itu tak akuni jempol kalian tampil beda cuma kalau ingin yang kekinian ini solusinya short short bmw ini dia boy oke lanjut kira-kira apalagi sih yang mau tak sepilkan dulu boy nah disini ada sebuah kipas kipasnya juga tak persiapkan dua disini boy jadi kipas dua ini upaya kalau beli satu kali kirim karena kalau beli cuma satu boy rugi diongkir jadi kalau beli sekaligus dua supaya enggak rugi diongkir gitu jadi untuk kipasnya disini mereknya ini S XC Team ya jadi sudah dapat dengan input soket dan ini yang 12 volt ingat kalau beli kipas boy beli yang 12 volt jangan yang 6 volt karena kalau 6 volt pengalaman aku jadi pakai yang ini yang 12 volt tinggal di tes saja nyalanya nah ini berputar siwir siwir kipas ada paket include nah pokoknya tak buat spek sultan tapi dana terjangkau di press boy apalagi oh leveling boy biasa supaya bisa naik turun lampunya pakai tombol dong kan kekinian tuh aku bilang jadi motor-motor yang biasanya pakai leveling ini sangat cocok banget ke motor beat vario nmax kemudian apalagi pokoknya lampu-lampu yang reflektor sudah disetting menggunakan baut yang panjang bukan baut yang di bawah lampu XC tadi SCS XC aku ngomong ini untuk tipe leveling nya jadi tipe leveling ini sangat lumayan rekomendasi pol kenapa karena dia sudah anti ngancing ngancing club biasanya kalau leveling yang merek abel abel boy itu sering ngancing di bagian sini saat dia ditarik ke belakang ya ini sudah ikut keluar dan enggak mau balik lagi itu pengalaman saat aku menggunakan leveling yang yang harganya terjangkau seperti di motor agus gede gede di apa namanya kita yang kemarin itu buat sambungan kenal pot nah itu leveling yang biasa-biasa tapi ini yang merek SXC untuk harganya kalau enggak salah kisaran 160 ribu eh 160 ribu belum termasuk ongkir boy jadi kita coba dulu apakah ini juga berfungsi jadi untuk leveling disini sudah paket ya kalian bisa lihat ini sudah dapat dengan saklarnya dan juga dapat dengan soketnya gitu jadi kalau untuk saklar bagusnya kalau leveling ini sudah miliki lampu indikator mau jauh dan dekatnya untuk saklar disini saklar window ya ataupun saklar cendela biasanya boy ini pemasangannya gampang cuma tinggal diincapkan seperti ini nah tuh oke ini tuh bisa naik naik pol modot kita coba mentok belakang sampai mentok ngancing atau enggak biasanya gampang ngancing leveling seperti ini yang copy copy ini di belakang kita lihat apakah di out oh enggak boy tuh anti ngancing ngancing club boy nah biasanya kalau dimentokkan seperti ini ngancing dan di belakang kebuka tapi ini enggak langsung sandar kualitas premium juga boy untuk levelingnya gitu ya oke beres kemudian kok banyak banget bang ya enggak banyak boy cuma sedikit boy kabel relay jadi untuk kabel relay sini ya sangat penting juga untuk kalian miliki karena kabel relay seperti ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan boy misalnya bilet kalian bermasalah itu yang langsung diantem bukan ECU nya tapi relaynya karena relaynya memiliki screen tersendiri boy jadi relaynya disini memang kalau kalian mau pasang upgrade bilet itu sangat rekomendasi banget kan kalian sering kan scroll-scroll di tiktok ecu-ecu banyak yang meletuk ya ini pengamannya mereka tidak pakai pengaman ini sekaligus relay ini fungsinya untuk menstabilkan listrik oke yang selanjutnya kita akan unboxing biletnya jadi untuk lampu bilet disini kita tidak pakai yang mahal-mahal cukup yang harga terjangkau murah meriah namun untuk kualitasnya katanya ini bagus kita buktikan bersama-sama bagus beneran atau tidak ada mereknya pada bagian dos cuma produk cina doang kalian bisa lihat ini ya tapi untuk outputnya disini lampu jauh 53W lampu dekat 43W dan 2,5 inci wow untuk voltnya disini 9-16V jadi biletnya ini agak lain ya mereknya apa ya oke kita lihat bersama-sama 1,2,3 kita buka biletnya tank wow packingannya lebih rapi ini daripada yang M3 lebih elegan ini kalau M3 tidak ada spawnnya jadi waduh wow untuk biletnya 2,5 inch lens bluenya berwiru banget wow kalian bisa lihat biasanya kalau lens bluenya padat seperti ini cahaya juga ikut padat sampai samping-sampingnya jadi lens blue ini sangat pengaruh banget ke cahaya lampu dan disini seperti biasa ada kipasnya dan ada mereknya GMS jadi ini bilet GMS ya gak ada dosnya merek GMS untuk yang lain-lain juga dapat seperti biasa untuk bracket ke reflektor yang mungkin untuk mobil karena ini lampu mobil jadi untuk biletnya kalau kita lihat saya linggirkan dulu yang satu juga dibuka apakah ini sama juga wow juga sama mereknya kayak gimana apakah sama oh sama-sama GMS seperti apa nyalanya nanti kita sepil buat tes cahaya sekalian dan ini sangat menggoda banget warna birunya kayak blue moon dua-duanya blue moon berduanya birunya sangat detail banget wah birunya padet dan ada mereknya GMS juga kiri-kanan dan untuk bagian belakang ini untuk settingannya ini patent gak bisa dilepas kayak bilet M3 untuk beratnya disini jadi kalau bilet M3 bisa dilepas yang kemarin harganya juga mirip-mirip tapi ini lebih mahal sedikit jadi ini kalau misalnya kepanjangan nanti bisa dipotong tapi untuk bracket kedudukan ini ada dan ini minus minusnya kalau kalian menggunakan lampu bilet seperti ini lampu bilet yang khusus untuk mobil itu gak ada angel ice di dalam kosongan jadi untuk angel ice harus beli sendiri gak fair kalau misalnya gak ada angel ice supaya lebih kekenian aku kasih angel ice sekalian supaya motor kalian nanti bisa lebih mening untuk angel ice mana ya aku pesen ini gak salah ya kita lihat dulu angel ice oh ini pesen lebih dari satu deh buat jaga jaga gitu motor nanti beat atau vario atau motor nanti dual bilet atau satu bilet boy nah ini loh nah ini masih segelan juga boy dari GNT pesen lampu angel ice nya itu gak nanggung nanggung boy supaya bisa jadi pilihan kalau yang mau dua lampu ataupun satu lampu gitu boy aneknya waduh kok banyak banget boy banyak banget angel ice pesen wow ya jadi angel ice nya disini sudah disediakan banyak boy sudah tak persiapkan ada banyak pilihan untuk angel ice nya juga sama menggunakan rgb yang bisa setting pakai remote tentunya bisa ganti warna pakai remote tentunya rgb juga jadi kalau rgb awal nyalanya kayak gini kelap klip bisa nyala warna warni boy bisa disetting pakai hp oke merah oke keren parah ada kualitas boy jadi ternyata bisa disetting pakai hp ini untuk angel ice nya pinggirkan lagi oke kurang lebih seperti dendam eh sah lupa kayaknya kurang fair kalau gak ada lampu alis boy tapi bohong ha 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 kepunya lampu alis supaya keren juga pakai rgb dong boy lampu alis yang model kayak gimana kalau full time running run jadi wah selangnya gini nanti kalau dipasang kayak gimana apakah bintik atau tidak ya jadi kita coba terlebih dahulu kita scan terlebih dahulu boy untuk lampu alisnya jadi kalau misalnya model-model seperti ini pakai scan pindai kemudian kita coba wah kabelnya beda boy yang kuning satu ini untuk apa ya ini ada merah hitam kita coba nyalakan dulu boy ya ini lampu alisnya selesnya utama wow running boy wish lampu welcome nya running seperti ini aww lgp gak tuh boy gimana 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 ganteng gak lampu alisnya ini ini juga untuk saya sebelahnya nah scanning nya cukup lumayan lama apakah ini sudah oke boy sudah terscan dan bisa ganti warna merah hijau putih putih kuning mode auto ada forward dream back dream dan lain lain wow mode nya juga lumayan banyak boy seperti ini dia untuk lampu alisnya boy gimana sudah mewah atau belum ini boy oke jadi untuk lampu alisnya seperti ini sekarang supaya yang lihat lampu biletnya kayak gimana yuk kita langsung bawa keluar untuk tes cahayanya oke kita nyalakan dulu boy ini kalian lihat ya jangan raget boy dan tareng wd boy mentereng banget kan untuk cahayanya ini cuma satu doang loh belum kita gunakan dua tadi ini blue lensnya pada bagian atas kelihatan banget kan garis birunya sangat detail banget wah rekomendasi sih saya juga lebar untuk lampu jauhnya nanti aja kalian sepil ini cahaya 0,5 ini terang kalau dari jauh juga sangat terang banget cahayanya padat detail samping-samping juga sangat worth it parah ini boy yang CR7 lewat yang M3 lewat harganya ini lebih murah padahal boy oke kita coba nyalakan lampu jauhnya kalian lihat lampu jauhnya habis ini ini agak susah saya pegang tangan satu oke nah ini untuk cahayanya jadi cahayanya cuma kayak gini doang dia tidak terlalu lebar bagian atasnya cuma ini cukup worth it dengan harga segitu dan lampu dekatnya kayak gini ini lampu atas bergaris model RHD yang model tangga ini cuma satu doang tapi cahayanya memang luar biasa seperti ini wah gimana untuk cahayanya lumayan kan itu cuma satu belum kalau misalnya dua jadi lampu bilet GMS ini sangat rekomendasi banget cuman minusnya itu bisa pakai seperti tadi yang terang banget lebih terang ini daripada yang kita pasang ke fiction kemarin yang GMS ini harganya padahal cuma beda tipis ini jauhnya lebih terang kan jadi kalau pakai lampu jauh lebih terang juga cahayanya nambah wattnya nambah seperti tadi 43 watt dan 53 watt kalau gak salah jadi untuk biletnya ya cuma seperti ini GMS bukan yang bilet ice atau bulet turbo dan lain lain tapi untuk kualitas cahayanya kalian lihat sendiri tadi bagaimana gimana mau gak cuma bilet GMS ini doang dan perpat yang sederhana ini kalau misalnya mau yang wajib kirim reflektor kalian kemari ataupun antar reflektor kemari siapa cepat dia yang beruntung misalnya mau motor kalian harus siap jadi korban eksperimen untuk kita eksekusi pasang siapa tahu hasilnya bisa bagus nanti aku bisa buka jasa yang pertama ini aku mau motor kalian jadikan bahan silahkan tinggalkan di kolom komentar apa alasannya kalian mau dengan lampu bilet ini terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai jika kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar menemui dengan motor keren tembus 3000 like auto pilih orangnya yang mana bye